Donor sperma dari 36 anak ternyata berasal dari mantan narapidana penderita si Zofrenia. Pasangan Kanada menggugat donor sperma yang ternyata narapidana sakit mental serta bank sperma yang menyediakannya. Kembali pada tahun 2006, Angie Collins dan Elizabeth Hansen menghabiskan 4 bulan mencari donor sperma sebelum mereka menemukan donor 9623 di Cytex, sebuah bank sperma di Georgia, James Christian Angels alias donor 9623 tampak bagus pada kertas dengan IQ 160, gelar sarjana dalam ilmu saraf dan gelar master di bidang kecerdasan buatan. Pasangan itu memutuskan menggunakan donor 9623 untuk membantu mengandung anak mereka yang lahir pada tahun 2007. Baru setelah Cytex Keliru mengirimkan beberapa email dengan identitas donor 9623 mereka, menemukan itu semua adalah penipuan. Rupanya, Angelis menderita si Zofrenia dan telah masuk dan keluar dari institusi mental. Dia tidak pernah selesai kuliah, memiliki waktu yang sulit menemukan pekerjaan dan merupakan mantan narapidana. Mengatakan, Angelis menyumbangkan sperma untuk Cytex antara tahun 2000 dan 2014. Dalam waktu itu, ia menjadi ayah dari 17 anak perempuan dan 19 anak lelaki. Pengacara pasangan Kanada ini mewakili 15 klien lain yang dapat juga menggabungkan gugatan terhadap Cytex.